Jenazah Emeril Kan Mumtaz Eril Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil ditemukan di Bendungan Enghalde di Ben, Swiss, Rabu, tanggal 8 Juni 2022 pukul 6.50 waktu setempat. Melalui story Instagram pribadinya, Ritwan Kamil mengceritakan jika ia telah memandikan jenazah Eril di rumah sakit Ben. Menurutnya jenazah anaknya masih utuh karena suhu sungai are sangat dingin hingga jenazah Eril setengah membeku. Selain itu Emil menjelaskan wilayah sungai Areminim Fauna. Kondisi tersebut membuat jenazah Eril tetap utuh walau berada di dasar sungai selama 14 hari. Ia juga menyebutkan dari tubuh Eril tercium wangi daun ecaliptus. Dan Masya Allah, walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh lengkap tidak kurang satu apapun. Wajah rapi menengok ke kanan dan saya bersaksi, jasad Eril wangi seperti wangi daun ecaliptus. Sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri, tulis Emil. Hai Eril. Saatnya kamu pulang ke tanah air. Untuk mengaturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu, tulis Emil. Sementara itu jenazah Emeril kan Mumtaz Eril, rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rituan Kamil dan jenazah Eril dijadwalkan berangkat dari Swiss pada Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022, dan dijadwalkan tiba pada Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. Pasca ditemukannya jenazah Emeril kan Mumtaz di Sungai Are, Bern, Swiss. Kondisi terkini di rumah pribadi Gubernur Jawa Barat. Rituan Kamil terlihat sepi setelah informasi ditemukannya Eril. Nampak hanya terlihat petugas keamanan yang sedang berjaga di sekitaran rumah. Namun, ratusan karangan bunga duka cita terus berdatangan dan membanjiri rumah dinas Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Karangan bunga tersebut dikirim dari berbagai kalangan mulai dari pejabat, politisi, ASN serta masyarakat bahkan doa yang dituliskan. Di poster menghiasi pintu gerbang masuk dan ruangan dalam gedung Pakuan. Selain karangan bunga dan doa yang ditulis di poster, sejumlah pelayat sudah mulai terlihat berdatangan ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat itu. Hingga siang ini, belum ada informasi terkait jenazah akan dibawa ke rumah dinas yang di Pakuan atau rumah pribadi Eril di kawasan Cigadung. Namun rencananya jenazah Eril tiba di Bandung hari Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga almarhum Husnul Hotimah, ditempatkan di surganya Allah, diampuni dosanya. Bagi keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Amin ya robbal alamin.